Jalum Apa kabar ya hari ini? Baik ya Puji Tuhan Awal bulan mesti seger Karena baru amplopan semua ya Oke Kita sekarang sudah sampai Di mana? Kitab Jakari Jakaria Yang mengikuti khutbah berseri saya Sekarang kita masuk di Kitab Jakaria Mari kita buka sekarang Kitab kita di kitab Jakaria Jakaria Ya Jadi ada tiga kitab Atau nabi kecil yang melayani Setelah orang Israel dibuang Apa itu? Hagai, Jakaria Dan Malaya Maliaki Jadi tiga nabi ini Diminta oleh Tuhan Untuk melayani pada zaman itu Kenapa? Pertanyaannya mengapa mereka harus Diminta melayani lagi Karena ingat Setelah orang Israel Dibebaskan oleh Kores Darius Asweros Yaitu Raja Media Persia Baik Allah itu terkatung-katung Apa saudara? Terkatung-katung Dibangun Dibangun pundasinya Tapi setelah itu Ditinggalkan Karena banyak masalah Banyak hambatan Banyak tantangan Ada orang yang menolak Sehingga akhirnya Baik Allah itu Hanya berupa Pundasi Yang dalam kitab Hagai Beberapa waktu lalu Kita belajar Disebut dengan istilah Puing-puing Masa si rumahku Hanya Puing-puing Jadi saudara Kalau kita lihat Bahwa Yerusalem itu Yang dulu Tahun 1010 Masehi Ketika dibangun oleh Daud Itu begitu megah Begitu mulia Begitu agung Bahkan kalau kita membaca Firman Tuhan Dikatakan apa? Allah hadir di baik suci Suci-nya Dimana saudara? Dibaid Allah Baid Allah dimana? Di Yerusa Di Yerusalem Tapi sekarang Umat sudah dibebaskan Tuhan sudah menuntun Umatnya pulang Dari perbudakan Yaitu dari Babel Tapi kok Baidku ini Kok rumahku ini Kok Hurung dibangun-bangun Gitu loh Nah Akhirnya dipakailah Hagai Dipakailah Jakaria Untuk apa? Untuk menyemangati Orang Israel Yang sudah Kendor semangatnya Dalam membangun Baid Allah itu Maka Tuhan bilang Memang pasti ada tantangan Pasti ada saja orang yang gak suka Tapi orang bobo Bangun Bang Bangun Kalau saudara misalnya berhenti Mabuk Ada orang yang gak suka Ada orang yang suka Benar gak? Suami yang berhenti mabuk Pasti istrinya Suka cita Tapi teman suaminya Suka cita gak? Ulang Kalau saudara berhenti mabuk Ada yang suka Dan ada yang gak suka Yang suka istri Pasti senang Ya kan? Gak keluar biaya lagi Yang gak suka siapa? Teman-teman suami Suami Kenapa? Pasar Pasar apa? Apa namanya? Pasar apa namanya? Pasar berkurang Yang kedua Gak ada yang nanti Yang teman Yang ketiga Gak ada yang nraktir Yang keempat Neraka penguninya Makin berkurang Kira-kira gitu Gak Gak Iya Jadi pasti ada yang gak suka Nah tapi Tuhan bilang pagi hari ini Kita mau Lanjut aja Ya Kita baca sekarang Jakaria pasal 8 Ya Ada tiga hal yang kita lihat Dari Jakaria ini Saya kasih secara spesifik Sebenarnya dalam Jakaria ini Banyak sekali penglihatan Tapi saya tidak ingin mengajarkan Penglihatan pertama Apa artinya Penglihatan kedua Apa artinya Saya ingin secara khusus Menyampaikan kepada saudara Bagaimana Yerusalem itu Adalah puing-puing Sudah bersifat reruntuhan Tapi Tuhan berjanji Bahwa nanti ini Kota ini Baid Allah ini Atau Tempat baik Allah ini berada Akan dipulihkan kembali Yang pertama Yerusalem itu Melahirkan Akan kembali Melahirkan kemuliaan Allah Coba kita baca Jakaria pasal 8 Jakaria pasal 8 Jadi topik tentang Jakaria Pagi hari ini Khusus membahas Yerusalem Karena banyak sekali topik Atau garis besar Dari Jakaria ini Dan menarik Ada kristologinya Lalu Ada eskatologinya Tentang kedatangan Yesus yang kedua kali Lalu ada juga Tentang penglihatan-penglihatan Dan seterusnya Dan seterusnya Kita akan melihat Yerusalem yang Melahirkan kemuliaan Allah Yerusalem yang melahirkan Mesias Yerusalem yang melahirkan Raza Tiga hal itu Kalau cukup waktunya Pasal 8 Dari Jakaria Semuanya sudah ketemu Jakaria Pasal 8 Ayat 1 Datanglah firman Tuhan Semesta Alam Bunyinya apa? Beginilah firman Tuhan Semesta Alam Aku berusaha Untuk apa? Pasion Dengan kegiatan yang besar Dengan power yang besar Dan dengan apa? Kehangatan amarah yang besar Tuhan datang dengan rencana yang besar Tapi juga dengan amarah yang besar Karena apa? Karena Yerusalem Kota baik Allah Kota baik suci Dibiarkan oleh orang Israel Menjadi puing-puing Menjadi dasar saja Tidak berbentuk Lalu Tuhan katakan Kamu pas ini Sudah cocok kamu dimarahi Kira-kira begitu Ayat 3 Beginilah firman Tuhan Aku akan kembali ke Sion Dan akan diam di apa? Di tengah-tengah Yerusalem Yerusalem akan disebut apa? Kota Setia Lihat ya Future Akan Imperfect Akan Karena pada saat firman ini turun Baik Allah belum dibangun Dibangun Belum selesai dibangun Tapi Tuhan berjanji bahwa Nanti aku akan kembali Berdiam di Yerusalem Maksudnya Kemuliaanku akan kembali Diperlihatkan oleh Yerusalem Seperti zaman dulu Perlu diulang? Kau saya Karena gak ada yang gini Saya lihat Bisa sampai jam 1 siap Kalau Diulang-ulang Jadi Yerusalem masih dalam reruntuhan Tapi Tuhan bilang Bahwa nanti Kemuliaanku akan dipancarkan kembali Dari kota ini Makanya disebut Kota Setia Dan apa? Gunung Tuhan Semesta Alam Akan disebut Gunung Kados Ayat 4 ini dia Ayat 4 Ayat 5 poin yang pertama Yerusalem memancarkan Kemuliaan Allah Beginilah firman Tuhan Semesta Alam Akan ada lagi apa? Apa? Ayat 4 Beginilah firman Tuhan Semesta Alam Akan ada lagi apa? Kakek-kakek dan nenek-nenek Emangnya kenapa? Kenapa harus ada lagi Kakek-kakek dan nenek-nenek Duduk di Jalan-jalan Yerusalem Masing-masing Memegang tongkat Karena lanjut Usia Usianya Dan jalan-jalan Kota itu Akan penuh Dengan laki-laki Anak laki-laki Dan anak perempuan Yang bermain-main Disi Disitu Wah Ini maknanya Dalam sekali pak Kenapa? Pak lihat Yerusalem itu Lama sekali Dan sering Dibombardir Kalau saya baca Saya 2 minggu lalu Baru beli buku Tebalnya 800 halaman 3 minggu lalu 800 halaman Judulnya Jerusalem Kota yang kuno Kota yang tua 800 halaman Saya belum selesai baca Tapi saya sangat kagum Dengan tulisannya Karena itu Dijelaskan Yerusalem itu Mulai dari dibangun oleh Daud Sampai Yerusalem modern Kalau dihitung-hitung pak Yerusalem Sejak diserbu-serbu Sejak dibangun oleh Daud Yerusalem dibangun Sekitar tahun 1100 Masehi Siapa yang bangun? Daud Dibuat dengan luar biasa Lalu nanti memang Akan disempurnakan oleh Anaknya Salomo Baik Allah Dibangun secara luar biasa Nah Sejak Yerusalem dibangun Saudara Itu sudah 23 kali Dikepung 54 kali Mengalami penyerangan 44 kali Bola balik Dicaplok Dan direbut kembali Lalu Dua kali Dihancurkan Penghancuran pertama Tahun 586 Sebulan Masehi Penghancuran kedua Tahun 70 Masehi Jadi nanti Setelah Zakaria Kan tahun 516 Baik Allah ini Atau Yerusalem Dibangun Tapi setelah itu Waduh Tahun 70 Masehi Hancur lagi kan Oleh General Titus Di bawah Pemerintahan Romawi Kalau penghancuran pertama Di bawah pemerintahan Siapa Babel 586 Hancur Lalu nanti Dibangun kembali Yaitu oleh Jamannya Esra Nehemiah Dan seterusnya Lalu nanti Setelah Yesus Naik ke surga Sekitar 40 tahun Kemudian Kemudian Yerusalem ini Dihancurkan kembali Pertanyaannya Setelah itu Orang Israel Kemana Makanya ada istilah Apa Israel Diaspora Pernah dengar Karena setelah Tahun 70 Mereka sudah Berpencar Ada yang ke Eropa Ada yang ke Asia Ada yang ke Italia Ada yang ke Roma Ada yang ke Jerman Ada yang ke Belanda Ada yang ke Portugis Dan seterusnya Sampai tahun berapa Yerusalem itu Tidak Punya negara Atau Israel itu Tidak punya negara Sejak tahun 70 Negara Israel Ada enggak Enggak ada Sejak tahun 70 Masihi Sejak Sejak Jerusalem Diancurkan untuk Kedua kali Tidak ada negara Yang bernama Israel Sampai tahun berapa Sampai tahun 1947 Ketika ada Perjanjian Dari Inggris Dan beberapa sekutunya Supaya orang Israel Itu Kembali Kenapa mereka perlu Kembali Ingat Jamannya Hit Hitler Kan jamannya Orang Israel Semua Aduh Ada 2 juta orang Kalau kita baca Sejarah ya 2 juta Atau mungkin ada orang Berkata 6 juta orang Israel Itu Dibunuh secara Kejam oleh Oleh Hitler Nah Sejak saat itulah Tahun 1945 Kemudian orang Israel Mulai Yang tadi diaspora itu Yang berserak-serak itu Mereka mulai Kembali Tahun 1948 3 tahun Setelah kita merdeka Barulah Negara Israel Berdiri kembali Amen Dari Apa Tanah Siapa yang mereka Caplok Karena pada zaman itu Yerusalem Dijajah Atau dikuasai oleh Palestina Nah Jadi kalau kita baca Sejarah dari Yerusalem Memang ini sedikit Menyedihkan Jadi puluhan kali Dikepung Dan Luar biasa Nah sekarang Yerusalem itu Sudah dikuasai oleh Empat Agama Khususnya Bait Allah yang dulu Sekarang tidak ada Bait Allah Ada tidak Bait Allah sekarang Tidak ada Tapi Menurut Wahyu Nanti Di Wahyu Akan dibangun Bait Allah yang ketiga Kalau sekarang Ada empat Ada empat Agama yang Sepertinya Menguasai Di Dekat Bait Allah Yang sekarang Menjadi Masjid itu ya Masjid Al-Aqsa Dikuasai oleh Orang Islam Saya sebenarnya Ada foto Tapi Saya Karena beberapa Kegitan Tidak Tidak sempat Untuk merapikan PowerPoint saya Jadi ada Orang Kristen Ada gereja Di sana Dekat Bait Allah Yang dulu Dibangun oleh Salomo Sekarang menjadi Masjid Namanya Masjid Al-Aqsa Atau Dome of the Rock Itu untuk Orang Muslim Untuk orang Kristen Itu ada gereja Makam suci Chap of Holy Lalu kemudian Untuk orang Orang Yahudi Ada namanya Tembok Ratapat Jadi itu Berdekatan Itu Berdekatan Ada empat Berdekatan Tempat Itu Nah kalau Kita lihat Tadi ya Kita mau Kembali kepada Hal yang ingin Saya sampaikan Ayat tempat Beginilah firman Tuhan Semesta Alam Akan ada lagi Kakek-kakek Dan nenek-nenek Duduk di jalan-jalan Yerusalem Masing-masing Memegang tongkat Karena lanjut Usianya Dan jalan-jalan Kota itu Apa Penuh dengan Anak laki-laki Dan anak perempuan Yang bermain-main Disitu Sebelumnya Pak Tidak banyak Orang yang Berumur panjang Kenapa Peperangan Saya ada foto Waktu Syria Di Dihancurkan Sampai sekarang Tidak ada orang lagi Di Syria Kalau kita lihat Ya di internet Foto Foto-foto Ketika Syria bergejolak Lalu sekarang Ditinggalkan oleh Amerika Serikat Kalau kita lihat Mengenaskan Padahal dulu Banyak sekali Bangunan-bangunan Yang begitu megah Di Syria Banyak Peninggalan-peninggalan Yang dijaga Atau Dilesarikan oleh PBB Tapi sekarang Menjadi apa Rongsokan semua Pasti tidak ada orang Yang mau tinggal Di sana Benar gak Karena itu Sudah menjadi Kota mati Sudah hancur Menjadi Runtuhan Sama seperti Jerusalem Mana ada orang Yang mau tinggal Atau berdiam diri Di Jerusalem Karena sudah menjadi Runtuhan Tidak ada orang Yang mau tinggal Di sana Bahkan ketika Firman ini Datang kepada Zakaria Jerusalem Belum Memencarkan Kemuliaan Allah Seperti yang Dijanjikan Oleh Tuhan Tapi ini Janji Tuhan Kepada Zakaria Akan ada Saatnya Bahwa kemuliaanku Akan dipancarkan Melalui Jerusalem Kota ini Akan kembali Menjadi Kota damai Kota yang Setia Kota yang Kudus Sehingga Akan banyak Orang yang Mau tinggal Di sana Dulu Kota Jerusalem Dirindukan Oleh banyak Orang Banyak Orang Yang mau Belajar Ke Jerusalem Kalau Kita baca Di kisah Para rasul Jerusalem 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 Bahkan Kalau saudara Baca di kitab Wahyu Sangkin Mohon maaf Sangkin Sakralnya Nama dan Kota ini Di wahyu Kalau kita baca Ada namanya Jerusalem Bah Baru Tapi coba Saudara bayangkan Waktu firman itu Disampaikan Kepada Zakaria Waktu firman itu Disampaikan Kepada Zakaria Mungkin itu Mission Impossible Tidak Tidak Mungkin Ada lagi Kakek Kakek Dan Nenek Nenek Berjalan Di pinggir Jalan Jerusalem Karena Sekarang Itu Masih Menjadi Rerun Tuhan Masih Kacau Tapi Itulah Yang Kacau Kacau Itu Yang Dibuat Oleh Tuhan Diproses Oleh Tuhan Untuk Memancarkan Kemuliaan Amen Lalu Tadi Kalau kita Baca Yang Kelima Akan Banyak Anak Anak Bermain Di sana Memancarkan Kedamaian Atau Memperlihatkan Bahwa Kota itu Akan Dipulihkan Kembali Dua kali Yerusalem Itu Diancurkan 23 kali Diserang 50 kali Dikepung Lebih 56 kali Dikepung Empat kali Itu Direbut Banyak Bangsa Tapi Sampai Sekarang Sudah Kembali Ke Tangan Israel Nah Kalau Kita Lihat Dari Sudut Pandang Sekarang Ketika Firman Tuhan Itu Dikatakan Kepada Zakaria Akan Ada Lagi Anak Anak Yang Bermain Mungkin Dalam Konteks Pada Zaman Itu Mungkin Zakaria Juga Pesimis Masa Kota Ini Akan Kembali Dipulihkan Coba Di Alkitab Mana Ada Bangsa Yang Masih Eksis Selain Israel Ada Nggak Edom Ada Nggak Edom Habis Orang Amnon Ada Nggak Habis Orang Filistin Habis Semuanya Habis Orang media Persia Zaman Dulu Masih Ada Nggak Sukunya Habis Tapi Israel Jerusalem Sampai Saat Ini Eksis Nah Ini Janji Tuhan Nah Saya Katakan Tadi Bahwa Memang Kadang-kadang Saya pun Kalau Saya Adalah Zakaria Ketika Firman Itu Datang Masa Sih Akan Ada Lagi Damai Di Kota Ini Karena Ratusan Tahun Puluhan Tahun Kota Ini Sudah Menjadi Perebutan Kota Ini Menjadi Seperti Kota Yang Bermasalah Ya Memang Orang Israel Sendiri Yang Sering Buat Kacau Umat Pilihan Alam Nah Tapi Maksud saya Gini Kita Harus Meyakini Bahwa Kadang-kadang Dalam Kondisi Yang Carut Marut Kondisi Yang Kalau Apa Itu Benang Kisut Kadang-kadang Dari Benang Kisut Itu Dari Pergemulan Yang Sangat Kompleks Ada Masalah Masalah Yang Ribet Yang Rumit Kadang-kadang Memang Dari Situlah Ibaratnya Gini Kalau Saya Lihat Ini Yerusalem Sedang Kacau Balau Rerun Tuhan Puing Tapi Tuhan Katakan Akan Banyak Orang Lagi Yang Akan Kembali Ke Kota Ini Dan Kota Ini Akan Kembali Menyinarkan Kemuliaanku Ibaratnya Begini Ibaratnya Kita Ini Pak Setiap Hari Dimasukkan Oleh Tuhan Ke Apa Itu Namanya Kalau Ibu Ibu Nyuci Itu Mesin Cu Mesin Cuci Ulang Kalau Saya Membandingkan Ya Tadi Carut Marut Kacau Tapi Tuhan Janti Bahwa Dari Situ Akan Lahir Lagi Kemuliaan Tuhan Ibaratnya Kita Ini Seperti Orang Orang Yang Atau Baju Yang Dimasukkan Di Mesin Cu Mesin Cuci Coba Kalau Kita Dimasukkan Atau Baju Dimasukkan Mesin Cuci Kira Kira Gimana Bu Apa Kadang Kadang Diperas Kadang Baju Yang Satu Dengan Dengan Celana Yang Lain Bertuburkan Saling Mengikat Benar Belum Lagi Kalau Dikasih Deterjen Mata Kita Kadang Perih Coba Coba Kasih Daya Mas Kalau Sudara Buta Dikasih Pembersih Lalu Dalam Kondisi Yang Sudah Carut Marut Coba Bayangkan Itu Diputar Putar Apa Pusing Putar 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 Dikasih Pembersih Bagi Saya Itu Tidak Mudah Carut Marut Kacau Balau Tidak Beraturan Tapi Jangan Lihat Prosesnya Lihat Hasilnya Apa Tujuannya Baju Dibersihkan Supaya Bersih Wangi Kembali Bisa Dipakai Orang Kalau Cium Wah Wangi Bersih Memancarkan Sesuatu Yang Baik Tapi Lihat Setelah Selesai Dipakai Perlu Tidak Dimasukkan Lagi Ke Mesin Cuci Dicuci Lagi Dibersihkan Lagi Supaya Bisa Dipakailah Dipakai Lagi Nah Poin Pertama Pagi hari ini Bagi setiap kita Adalah Bahwa Kadang-kadang Memang Kita Bisa Mengalami Kekacauan Seperti Yerusalem Yang sedang Kacau Tapi Lihat Bahwa Tujuan Dari Tuhan Membuat Itu Mengizinkan Itu Untuk Memperlihatkan Kemuliaannya Amin Yang pertama Yerusalem Memperlihatkan Kemuliaan Allah Kembali Jangan Kira Bahwa Pada Saat itu Semuanya Everything Is Good Yang pertama Yerusalem Akan Memperlihatkan Kemuliaan Allah Kembali Yang kedua Yerusalem Memperlihatkan Mesias Pasal 8 Ayat 20 Pasal 8 Ayat 20 Beginilah Firman Tuhan Ini Apa disebut Keselamatan Bagi Bangsa Bangsa Beginilah Firman Tuhan Semesta Alam Masih Akan Datang Lagi Bangsa Bangsa Dan Penduduk Banyak Kota Dan Penduduk Kota Yang Satu Akan Pergi Kepada Penduduk Kota Yang Lain Apa Mengatakan Apa Marilah Kita Pergi Untuk Melunakkan Hati Tuhan Dan Mencari Tuhan Semesta Alam Kami Pun Akan Pergi Jadi Banyak Bangsa Dan Suku Bangsa Yang Kuat Dan Akan Datang Mencari Tuhan Semesta Alam Di Yerusalem Dan Melunakkan Hati Tuhan Nah Ayat 23 Beginilah Firman Tuhan Semesta Alam Pada Waktu Itu Sepuluh Orang Dari Berbagai Bangsa Dan Bahasa Akan Apa Memegang Kuat Kuat Punca Jubah Seorang Yahudi Saya Ulang Dari Berbagai Bangsa Dan Bahasa Akan Memegang Kuat Punca Jubah Seorang Yahudi Dengan Berkata Apa Kami Mau Pergi Nah Lihat Istilah Memegang Dan Memegang Kuat Kuat Ujung Jubah Seseorang Kalau Kita Lihat Tradis Yahudi Itu Adalah Bertanda Sikap Seseorang Yang Sangat Mengharapkan Jadi Ketika Saya Memegang Jubah Seseorang Kalau Pada Zaman Itu Pada Zaman Kita Tidak Ada Tradis Jadi Kita Pasti Tapi Pada Zaman Orang Israel Memegang Jubah Seseorang Itu Berarti Orang Itu Orang Yang Terhormat Orang Yang Bisa Diharapkan Sehingga Kita Berharap Ketika Kita Memegang Jubah Orang Itu Bisa Menolong Kita Menyelamatkan Kita Atau Paling Tidak Membantu Kita Misalnya 1 Samuel 15 Ayat 24 Coba Kita Baca 1 Samuel 1 Samuel 15 Adakah Anak Mudah Yang Bisa Menolong Saya 1 Samuel Tolong Dibaca 1 Samuel 15 Saya 24 Yes Terus Sampai 24 Maka 28 Maka Ampunlah Kiranya Dosaku Kembalilah Bersama Sama Dengan Aku Maka Aku Akan Sujud Menyembah Kepada Tuhan Tetapi Jawab Samuel Kepada Saul Aku Tidak Akan Kembali Bersama Sama Kepada Tuhan Sebab Tuhan Telah Menolak Kepada Tuhan Sebab Itu Tuhan Telah Menolak Kepada Raja Atas Kepada Kepada Samuel Maka Saul Memegang Puncak Jubah Samuel Iya Itu Maksudnya Karena Samuel Berharap Samuel Tidak Meninggalkan Dia Karena Kalau Samuel Sudah Meninggalkan Dia Habis Sudah Makanya Dia Sangat Berharap Dengan Apa Simbolnya Dengan Memegang Jubah Puncak Jubah Kalau Di Indonesia Saya Tidak Paham Tradisi Kita Seperti Apa Paling Kalau Kita Berharap Ditolong Oleh Orang Lain Kita Nangis Atau Guling-guling Di pasir Itu Tradisi Kita Mungkin Tapi Tradisi Orang Yahudi Bukan Begitu Kalau Mengharapkan Sesuatu Dari Orang Yang Terhorbat Dari Orang Yang Sangat Dihormati Biasanya Begitu Atau Contoh Matius 9 Ayat 20-21 Saya Baca Pada Waktu Itu Seorang Perempuan Yang Sudah 12 Tahun Lamanya Menderita Pendarahan Maju Mendekati Yesus Dari Belakang Dan Menjama Jumbai Jubah Karena Katanya Dalam Hatinya Asalku Jama Saja Jubah Aku Akan Sembuh Ada Banyak Teks Yang Lain Yang Memperlihatkan Bahwa Memegami Jubah Seseorang Itu Berarti Bahwa Seseorang Mengharapkan Dari Orang Yang Lebih Terhormat Lebih Besar Dan Seterusnya Dan Seterusnya Jadi Bisa Juga Artinya Kalau Orang Itu Menolong Saya Maka Saya Akan Berutang Budi Kalau Dalam Konteks Jakaria Maksudnya Apa Akan Ada Sepuluh Bangsa Saya Tidak Ingin Menafsirkan Sepuluh Bangsa Itu Siapa Saya Hanya Ingin Menyampaikan Arti Dari Memegang Kuat Punca Jubah Seorang Yahudi Lihat Mesias Itu Datang Dari Mana Mesias Itu Datang Dari Mana Mesias Itu Datang Dari Mana Dari Suku Mana Yehu Yehuda Yehuda Itu Dari Kata Yehuda Itulah Nanti Ada Istilah Yahudi Nah Kalau Dalam Konteks Ini Karena Jakaria Juga Berbicara Kristologi Yaitu Nubuatan Kedatangan Mesias Makanya Nanti Pasal Sembilan Raja Mesias Dan Seterusnya Lalu Israel Dipulihkan Lalu Kalau Kita Lihat Nanti Sampai Pasal Yang Ke Empat Belas Ada Nubuatan Tentang Kedatangan Yesus Jadi Ini Sebenarnya Kompleks Jadi Dalam Eskatologi Pun Jakaria Menubuatkan Kedatangan Yesus Yang pertama Kali Dimana Itu Di Bethlehem Ketika Lahir Yang Kedua Ketika Nanti Dia Turur Ke Sion Dan Seterusnya Itu Belum Terjadi Nah Jadi Kalau Kita Lihat Disini Akan Banyak Bangsa Bangsa Lalu Datang Memegang Juba Itu Berarti Bahwa Yerusalem Akan Melahirkan Mesias Karena Yerusalem Adalah Ibu Kota Dari Kerajaan Israel Selatan Yaitu Yehuda Jadi Dilihat Bahwa Yerusalem Tidak Hanya Memancarkan Kemuliaan Alam Yerusalem Tidak Hanya Akan Dipulihkan Yerusalem Tidak Hanya Hanya Dibuat Tuhan Menjadi Sebuah Kota Yang Akan Diminati Banyak Orang Kembali Yerusalem Tidak Hanya Akan Didiami Oleh Kakek Nenek Yerusalem Tidak Hanya Diminati Oleh Anak Anak Yerusalem Bukan Hanya Menjadi Tempat Yang Aman Bagi Orang Orang Untuk Bermain Seperti Pasal 8 Tapi Yerusalem Akan Menjadi Kota Yang Sang Penting Bagi Umat Manusia Karena Yerusalem Akan Melahirkan Seorang Mesias Seorang Juru Selamat Yang Mampu Menyelamatkan Semua Manusia Maka Kalau Kita Lihat Dalam Konteks Ini Maka Firman Tuhan Berkata Orang Orang Atau Seluruh Umat Manusia Akan Berhutang Budi Kepada Yahudi Berhutang Budi Kepada Yerusalem Karena Yerusalem Yang Melahirkan Juru Selamat Atau Mesias Pegang Pegang Puncak Jubah Itu Karena Memang Begitu Nah Ini Spesial Sekali Kalau Kita Berbicara Jakaria Memang Semua Bangsa Dikasihi Oleh Tuhan Amen Semua Bangsa Dikasihi Tuhan Amen Tapi Lihat Secara Khusus Yahudi Telah Dipilih Oleh Tuhan Untuk Melahirkan Mesias Misalnya Dalam Kitab Apa Kitab Roma Kitab Roma Kalau kita Baca Roma Pasal 3 2 Hari Ini Saya Banyak Baca Alkitab Kita Baca Roma Untuk Menegaskan Bahwa Arti Dari Pegang Puncak Jubah Itu Tadi Bahwa Memang Yerusalem Atau Yehuda Akan Melahirkan Mesias Atau Juru Selamat Roma 3 Roma 3 Ayat 2 Atau Roma 9 Ayat 24 Pilihan Atas Israel Yaitu Kita Yang Telah Dipanggilnya Bukan Hanya Dari Antara Orang Yahudi Tetapi Juga Dari Antara Bangsa Bangsa Lain Kalau Nanti Saudara Baca Roma 3 Ayat 29 Dijelaskan Kembali Oh Memang Semua Orang Berdosa Semua Orang Dikasihi Allah Tapi Sesara Khusus Juru Selamat Itu Dipilih Dari Apa Dari Orang Yahudi Nanti Saudara Bisa Baca Itu Di Roma Pasal 3 Lalu Di Roma Pasal 9 Lalu Di Roma Pasal 15 Roma Pasal 15 Nah Lalu Kemudian Kita Kembali Ke Zakaria Kalau Kita Lihat Setelah Itu Lalu Tuhan Berkata Kepada Zakaria Karena Kamu Ini Nanti Akan Melahirkan Mesias Maka Hidupmu Harus Benar Kamu Harus Menjadi Contoh Itu sebabnya Yerusalem Harus Menjaga Diri Yerusalem Harus Bertobat Dan Seterusnya Allah Berada Di Tengah Tengah Kamu Maksudnya Bahwa Kemuliaan Allah Akan Disinarkan Melalui Yerusalem Tetapi Kamu Harus Bertobat Allah Menyinarkan Kemuliaannya Melalui Kita Amen Amen Kalau Menurut Surat Surat Yang Lain Dalam Perjanjian Baru Bahwa Kita Ini Disebut Surat Yang Terbuka Allah Berada Di Tengah Tengah Kamu Makanya Orang Israel Pak Ketika Mereka Kalau Dalam Konteks Orang Israel Dipimpin Oleh Musa Ketika Orang Israel Berperang Lalu Mereka Menang Bangsa Bangsa Tidak Takut Kepada Orang Israel Bangsa Bangsa Tidak Hormat Kepada Orang Israel Bangsa Bangsa Lain Hormat Kepada Siapa Allah Israel Israel Jadi Kalau Orang Israel Maju Berperang Oh Mereka Tidak Takut Sebenarnya Kepada Orang Orang Tidak 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 Mereka Hormati Adalah Allah Orang Israel Makanya Mereka Berkata Allah Orang Israel Mereka Yang Akan Mengalahkan Kita Maka Bangsa Bangsa Lain Kalau Takut Pada Orang Israel Sebenarnya Mereka Sedang Takut Kepada Allah Israel Allah Akan Berdiam Di Tengah Tengah Kamu Jadi Kita Bersyukur Karena Jerusalem Menjadi Sebuah Cara Bagi Tuhan Untuk Memperlihatkan Juru Selamat Kepada Kita Tapi Jangan Berlebihan Juga Dalam Mendoakan Jerusalem Ada Orang Kristen Itu Yang Apa Kalau Sekarang Itu Ke Yahudi Yahudian Kalau Ibadah Pakai Trompet Seperti Trompet Israel Ya Boleh Juga Kalau Memang Itu Rasa Nyaman Tapi Maksud saya Jangan Juga Ke Yahudi Yahudian Pokoknya Pakai Tali Begini Lalu Mengutip Ayat Bahwa Siapa Yang Memberkati Israel Akan Diberkati Siapa Yang Mengutuk Israel Akan Mengutuk Itu Dalam Konteks Zaman Itu Nah Kita Ini Orang Yahudi Atau Orang Orang Jawa Kita Tidak Ada Urusan Secara Sipil Dengan Orang Yahudi Urusan Kita Dengan Orang Yahudi Itu Hanya Urusan Rohani Bahwa Juru Selamat Itu Dilahirkan Dari Orang Yahudi Itu Saja Bahkan Kalau Saudara Pergi Ke Yerusalem Jangan Kira Mereka Saudara Anda Dibilang Kafir Kamu Khususnya Bagi Orang Yahudi Yang Belum Menerima Yesus Betul Ada Teman Saya Pergi Ke Yerusalem Dikira Yerusalem Itu Sarangnya Orang Kristen Sampai Sana Dia Kaget Untung Enggak Struk Saudara Karena Sampai Di sana Ternyata Orang Kristen Itu Dikafir-kafirkan Sama Orang Israel Orang Yahudi Khususnya Orang Yahudi Yang Belum Menerima Yesus Jadi Jadi Kita Adalah Orang Indonesia Gak Ada Hubungannya Dengan Orang Israel Secara Fisik Atau Secara Suku Dan Seterusnya Urusan Kita Hanyalah Bahwa Juru Selamat Itu Dilahirkan Dari Yehuda Nah Tapi Firman Tuhan Tidak Hanya Sampai Disini Bahwa Kalau Yerusalem Itu Istilahnya Dalam Tanda Kutip Melahirkan Yerusalem Itu Melahirkan Atau Dari Yehuda Itu Akan Berarti Lalu Secara Otomatis Orang Israel Akan Dimuliakan Yerusalem Akan Dimuliakan No Akan Dimuliakan Jika Kamu Menerima Dia Benar Maka Sampai Sekarang Orang Israel Itu Banyak Juga Yang Belum Menerima Yesus Masih Menantikan Makanya Mereka Masih Selalu Di Tembok Rata Tembok Ratapan Tembok Ratapan Itu Saya bilang Tadi Dekat Dengan Masjid Al-Aqsa Nah Masjid Al-Aqsa Ini Dulu Adalah Diyakini Tempat Baik Allah Yang Dulu Dibangun Karena Sudah Diancurkan Lalu Ada Masjid Di sana Ada Gereja Masjid Perwakilan Orang Islam Karena Sebelum Israel Berdiri Itu Dikuasai Oleh Orang Islam Palestina Dan Seterusnya Lalu Orang Kristen Juga Di sana Ada Gereja Lalu Orang Yahudi Juga Ada Di sana Jadi Makanya Mereka Sampai Tembok Ratapan Masih Menunggu Mesias Sudah Masih Menunggu Sudah Datang Dia Kan Sudah Datang Mesias Sudah Datang Cuma Mereka Tidak Tau Biar Jadi Allah Berada Di Tengah Tengah Kamu Bukan Hanya Allah Berada Di Tengah Tengah Kamu Tapi Dari Kamu Yaitu Yerusalem Yehuda Atau Yahudi Akan Muncul Mesias Juru Selamat Itu Nah Tapi Tuhan Katakan Tidak Cukup Hanya Kamu Bangga Bahwa Mesias Lahir Dari 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 Rahimu Tetapi Kamu Harus Bertobat Kamu Harus Dewasa Dan Seterusnya Bapak Ibu Kita Tidak Cukup Menyandang Orang Yang Sudah Diselamatkan Katakan Amen Amen Memang Secara Posisikan Kita Disebut Anak Allah Namanya Anak Itu Kan Pasti Mewari Mewarisi Kerajaan Allah Pertanyaan Saya Apa Yang Sudara Warisi Rumah Kontrakan Kontrakan Anda Yang Punya Kontrakan Masih Mending Saya Nggak Punya Numpah Nah Jadi Oh Ya Memang Secara Posisi Status Kita Ini Hebat Bayangkan Kita Disebut Warga Kerajaan Allah Anak Allah Itu Secara Posisi Memang Betul Tapi Tuhan Bilang You Jangan Hanya Bangga Disebut Orang Yang Sudah Diselamatkan Atau Orang Yang Sudah Disebut Masuk Menjadi Warga Kerajaan Allah Tetapi Kamu Harus Dewasa Ada Saatnya Kamu Tidak Ikut Terus Papa Mama Ada Saatnya Kamu Harus Pergi Menjadi Berkat Dan Jadi Jangan Kita Hanya Bangga Menjadi Anak Allah Karena Kita Harus Menolong Orang Lain Satu Kali Ada Apa itu Teddy Bear Heber Ruang Teddy Bear Punya Anak Lalu Anaknya Ini kan Masih Baby Lalu Setiap Hari Bayi Dari Teddy Bear Selalu Ikut Induknya Selalu Ikut Induknya Selalu Ikut Induknya Induknya Makan Anaknya Ikut Makan Induknya Bermain Anaknya Ikut Bermain Pokoknya Selalu Ikut Selalu Ikut Selalu Ikut Tapi Satu Kali Satu Kali Waktu Induknya Ini Merasa Sudah Saatnya Bahwa Kamu Harus Dewasa Sudah Saatnya Bahwa Kamu Harus Memulai Kehidupan Yang Baru Keluarga Yang Baru Ketika Anaknya Yang Sudah Beranjak Dewasa Ini Masih Ikut Lalu Induknya Bila Apa Stop Don't Follow Me Nah Tidik Bernyai Bisa Bahasa Inggris Sudara Don't Follow Me Anymore Jangan Ikuti Saya Lagi Ulang ya Jadi Anak Ini Waktu Suatu Saat Ngikuti Induknya Terus Tiba Tiba Induknya Marah Lalu Dia bilang Apa Kesama Anaknya Don't Follow Me Anymore Jangan Ikuti Saya Lagi Waduh Anaknya Tersentak Sudara Dia Syok Kenapa Saya Kan Anakmu Masa Gak Bisa Ngikuti Kamu Lagi Lalu Kalau Saya Mau Makan Bagaimana Nah Saya Mau Tanya Apakah Induk Teddy Ber Itu Kejam Kejam Tak Oh Enggak Berarti Kita sudah Paham Prinsip Menjadi Dewasa Amen Bukan Teddy Ber Atau Induk Teddy Ber Ini Kejam Tapi Karena Dia Paham Dia Tahu Bahwa Ini Waktunya Kamu Dewasa Ini Waktunya Kamu Sudah Matang Ini Waktunya Kamu Bisa Memulai Keluarga Yang Baru Kehidupan Yang Baru Dan Ini Waktunya Kamu Harus Menolong Baby Yang Lai Seperti Saya Dulu Menolong Engkau Amen Ini Waktunya Kamu Berkeluarga Dan Kamu Punya Anak Lalu Nanti Kamu Punya Tanggung Jawab Untuk Membesarkan Anakmu Nah Kadang-kadang Kita Begitu Juga Orang Israel Hanya Bangga Pada Status Sebagai Umat Pilihan Allah Makanya Tuhan Datang Dengan Amarah Yang Besar Karena Kamu Hanya Sampai Pada Level Kamu Hanya Bangga Sebagai Umat Pilihan Allah Tapi Hidupmu Kacau Kamu Tidak Menolong Orang Lain Melalui Hidupmu Tidak Dipancarkan Kemuliaan Allah Amen Ya Itu Sudara-sudara Jadi Kita Jangan Bangga Saya Termasuk Ya Harus Bertobat Jangan Bangga Hanya Menyandang Gelar Hamba Tuhan Benar Apalagi Sekarang Saya Sudah Doktor Lagi Haduh Ini Pertaruhan Besar Kalau Tidak Berkontribusi Untuk Umat Ya Kembalikanlah Itu Gelar Itu Jangan Ya Pak Witt Bertanda Tidak Jangan Bangga Hanya Menjadi Pelayan Tuhan Jangan Bangga Kita Hanya Menjadi Umat Tuhan KTP Pengikut Kristus Tapi Kita Harus Sungguh Menyinarkan Kemulian Allah Yang Terakhir Sudara Jadi Yerusalem Itu Akan Dipulihkan Kembali Yerusalem Itu Kota Yang Pada Saat Itu Sembraut Kacobalau Tuhan Bilang Bahwa Dari Kotamu Dari Sukumu Dari Tengah Tengah Akan Muncul Mesias Yerusalem Akan Melahirkan Raja Yang Berbeda Kita Baca Pasal 9 Yang Pertama Tadi Yerusalem Apa Oke Lupakan Yerusalem Melahirkan Kemulian Allah Atau Memancarkan Kemulian Allah Yang Kedua Yerusalem Melahirkan Mesias Yang Terakhir Jadi Anak Anak Muda Sebelum Berumah Tangga Ingat Nanti Anak Yang Yulahirkan Itu Memancarkan Kemulian Allah Atau Tidak Amin Kalau Rasa Belum Mampu Jangan Menikah Jomblo Itu Tidak Dosa Kata Pak Gilbert Lumendong Jomblo Tidak Dosa Amin Hati Hati Kita Yang Beranak Beranak Itu Maksud saya Supaya Kita Lebih Berhati Hati Lebih Mempersiapkan Saya Juga Khawatir Kalau Anak Saya Nanti Tidak Memancarkan Kemulian Allah Jadi Bayangkan Saya Juga Kadang-kadang Takut Hidup Saya Memancarkan Kemulian Allah Atau Tidak Atau Melalui Hidup Saya Banyak Orang Tersinggung Atau Betus Andungan Jadi Hati Hati Kita Yang Belum Menikah Hati-hati Dalam Mencari Joroh Pastikan Calon Anda Takut Tuhan Supaya Keturunan Yang Lahir Dari Keturunan Rahim Rahim Wanita Wanita Nanti Akan Melahirkan Kemulian Allah Seperti Jerusalem Pasal 9 Ayat 9 Yang Terakhir Pasal 9 Ayat 9 Raja Mesias Dision Ayat 9 Dan bersorak-soraklah dengan nyaring Hai Putri Sion Apa Bersorak-soraklah Hai Putri Apa Jerusalem Lihat Rahimu Datang Apa Tuh Belum ada Kerajaan Lagi Kacobalo Baik Allah Saja Tidak Dibangun Lalu Ini Raja Muda Datang Nah Ini Adalah Nubuatan Kedatangan Yesus Sebagai Raja Bukan Sebagai Raja Tepatnya Tapi Kedatangan Yesus Yang Pertama Ingat Waktu Yesus Datang Ke Jerusalem Dia Disambut Benar Sebelum Disalib Disalibkan Nah Ini Dibuatannya Dari Sini Termasuk Dari Sini Selain Dari Yesaya Dan seterusnya Bersorak-soraklah Dengan Nyaring Hai Putri Sion Bersorak-soraklah Hai Putri Jerusalem Lihat Rajamu Datang Kepadamu Ia Adil Dan Jaya Ia Lemah Lembut Dan Mengendarai Apa Seekor Keledai Seorang Raja Mengendarai Seekor Keledai Ini Gak Biasa Seekor Keledai Beban Yang Mudah Lalu Ayat Sepuluh Ia akan Melenyapkan Kereta-kereta Wah Kereta-kereta Malah Diperlukan Dalam Berperang Tidak Mungkin Ada Raja Kalau Dia Tidak Menang Berperang Benar Ini Malah Melenyapkan Raja Yang Ini Malah Melenyapkan Kereta-kereta Kereta-kereta Yang Digunakan Untuk Berperang Malah Dilenyapkan Kereta-kereta Dari Efraim Dan Kuda-kuda Dari Yerusalem Kuda-kuda Dibutuhkan Oleh Para General Ketika Mereka Berperang Kok Malah Raja Yang Ini Datang Untuk Apa Melenyapkan Kuda-kuda Itu Apalagi Busur Perang Akan Dilenyapkan Loh Lalu Nanti Apa Senjata Untuk Berperang Benar Nggak Dan Ia akan Memberitakan Nah Peace Damai Kepada Bangsa Bangsa Wilayah Kekuasanya Akan Terbentang Dari Laut Nah Ini Dibuatan Yesus Yang Akan Lahir Di Bethlehem Dan Seterusnya Nah Coba Lihat Kenapa Disebut Raja Ini Datang Dengan Lemah Lembut Lalu Mengendarai Seekor Keledai Bapak Ibu Waktu Membaca Ini Gimana Perasaan Bapak Ibu Ada Nggak Sesuatu Iya Kenapa Ya Atau Ibu Ibu Waktu Baca Ini Iya Kontrakan Rumah Sudah Habis Pada Saat Itu Pak Kalau Raja Biasanya Dia Datang Dengan Kuda Loh Yang Yang kedua Biasanya Kalaupun Orang Datang Lalu Disambut Itu Biasanya Disambut Penyambutan Raja Amin Yang ketiga Kalau Raja Raja Waktu Itu Mungkin Tentara 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 Romawi Bingung Juga Kenapa Bingung Ini Orang Orang Ini Gila Baling Orang Ini Biasanya Kalau Kita Membuat Karpet Merah Menyambut Raja Yang Habis Berperang Oke Kita Menyambut Dengan Luar Biasa Disiapkan Anggur Disiapkan Stik Disiapkan Ini Karena Memang Raja Dan General Capek Berperang Nah Ini Yesus Dimana Berperang Coba Dimana Ada Yesus Berperang Tidak Ada Nah Untuk Memperlihatkan Bahwa Yesus Sebagai Raja Berbeda Dengan Raja Raja Yang Lain Amin Maka Lihat Ketika Yesus Di Pengadilan Kan Kaisar Bingung Masa Betul Kau Raja Kan Dibuat Indri Inilah Raja Orang Israel Mana Wilayah Kekusak Kekuasaannya Yesus Ada Tidak Tidak Mana Mahkotanya Yesus Tidak Ada Istana Yesus Tidak Ada Berapa Ribu Prajurit Atau Tentara Yesus Tidak Tidak Berapa Ribu General General Yesus Tidak 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 Dimana Yesus Berperang Lalu Ambil Pedang Tidak Ada Tidak Ada Itulah Sebabnya Yesus Waktu di Pengadilan Di Ejek Oh Betul Kau Itu Betul Kau Raja Yahudi Betul Kau Raja Yahudi Kata Kaisar Makanya Yesus Menjelang Penyalipan Itu Sering Dibully Sama Tentara Tentara Bullian Yang kedua Nanti Masa Orang Lain Bisa Orang Lain Bisa Diselamatkan Dirinya Sendiri Tidak Diselamatkan Makanya Dibuatlah Enye-enyekan Itu Indri Inilah Raja Orang Yahudi Untuk Memperlihatkan Betapa Pengikut Yesus Sudah Miring Mana Ada Raja Tidak Berperang Raja Tidak 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 Istananya Tidak 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 Benar Raja Nah Lihat Ini Yang Luar Biasa Yesus Memperkenalkan Dirinya Sebagai Raja Kau sendiri Yang Mengatakannya Lalu Yesus Bila Apa Tapi Kerajaanku Tidak Datang Dari Dunia Ini Kerajaanku Tidak Dibangun Dengan Sistem Yang Sama Seperti Nenek Moyang Saya Seperti Siapa Saul Seperti Daud Seperti Salomo Seperti Erobyan Seperti Asia Seperti Yoram Seperti Raja Raja Yang Lain Kerajaanku Tidak Dihasilkan Dengan Hasil Berperang Kerajaanku Tidak Dihasilkan Dengan Membunuh Orang Kerajaanku Tidak Dihasilkan Dengan Mengalahkan Musuh Kerajaanku Tidak Dihasilkan Dengan Mengalahkan Banyak Orang Itulah Sebabnya Apa Keledak Kledai Disingkirkan Apalagi Kuda Kuda Disingkirkan Apalagi Pedang Busur Disingkirkan Kalau Biasanya Raja Yang Baru Habis Ditahbiskan Yang Ditanya Itu Berapa Kita Punya Pedang Berapa Kita Punya Panah Berapa Kita Punya Kuda Berapa Kita Punya Kledai Berapa Kita Punya Senjata Benar Itu Pikiran Raja Tapi Raja Yang Ini Berbeda Saul Memerintah 40 Tahun Daud Memerintah 40 Tahun Salom Memerintah 40 Tahun Yang Lain Ada 20 Tahun 19 Tahun 10 Tahun 3 Bulan 4 Bulan Dan Seterusnya Tapi Raja Yang Ini Akan Memerintah Selama Lamanya Amin Makanya Disebut Kerajaan Damai Karena Kerajaan Yang Ditawarkan Oleh Yesus Adalah Kerajaan Surga Amin Ya Yes Bagi Bagi saya Ini Menarik Sekali Yesus Tidak Membawa Kemenangan Kepada Saudara Dan Saya Dengan Mengalahkan Orang Lain Kita Di Dunia Coba Mana Mungkin Kita Naik Ke Atas Kalau Kita Tidak Mengalahkan Orang Lain Benar Makanya Biasanya Ibu Ibu Kalau Di Arisan Atau Bapak Bapak Kalau Nongkrong Jam Tangan Siapa Yang Lebih Mahal Mengalahkankan Konsepnya Orang Lain Istri Siapa Yang Lebih Cantik Itu Artinya Bahwa Istri Saya Lebih A Dari Istrimu Kalau Ibu Ibu Tas Mana Yang Bermerek Maka Biasanya Kalau Ibu Buat Tas Gini Gini Kalau Tas Rodok Mahal Tapi Kalau Tas Rodok Ini Disentukan Supaya Tidak Keto Itu Dari Monocromo Loh Iya Pak Konsep Kita Kita Akan Memancarkan Kemenangan Kalau Orang Lain Berada Di Bawah Kita Benar Nah Yesus Tidak Menawarkan Kemenangan Dengan Cara Itu Kenapa Pak Lihat Ini Penutup Karena Yesus Datang Bukan Mengalahkan Musuh Tetapi Mengalahkan Do Dosa Makanya Pasal 13 Ayat 7 Sudah Tidak Baca Ini Raja Raja Yang Menderita Yang pertama Istilahnya Pasal 13 Yang kedua Ini Raja Ini Raja Yang Tertikam Ulang Raja Yang Ini Raja Yang Menderita Pertama Yang kedua Raja Yang Ini Raja Yang Tertikam Mana Ada Konsep Pada Zaman Itu Seorang Raja Menderita Menderita Ayo Ada Tidak Ada Konsep Itu Tapi Ini Raja Raja Yang Untuk Menderita Karena Hubungannya Bukan Mengalahkan Orang Lain Bukan Mengalahkan Senjata Orang Lain Tapi Mengalahkan Do Dosa Mengalahkan Dosa Nah Ini Makanya Saya Sering Bilang Ini Masalah Terbesar Kita Itu Adalah Do Dosa Saya Mau Tanya Masalah Untuk Makan Dan Minum Ribet Tidak Yesus Ulang Masalah Makan Dan Minum Ribet Tidak Yesus Mencukupi Tidak Dua Ikan Lima Roti Sini Mana Dua Ikan Lima Roti Langsung Lapan Ribu Orang Makan Coba Yang Masalah Setan Dan Kerasukan Ribet Tidak Yesus Setan Keluar Keluar Tidak Ribet Masalah Apa lagi Masalah Bencana Alam Badai Topan Angin Puting Beliung Ribet Tidak Yesus Dalam Menyelesaikan Itu Tidak Diam Diam Tidak Badai Angin Topan Tidak 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 Tapi Dengan Urusan Dosa Yesus Harus Gemetar Di Taman Getsemane Benar Itu Urusan Dosa Masalah Terbesar Kita Itu Masalah Pertobatan Nah Konsep Kerajaan Itulah Yang Ditawarkan Oleh Yesus Jadi bro Ingat Lihat saya Pagi hari ini Masalah Studimu Diberkati Tuhan Paling Kecil Bagi Tuhan Kecil Sekali Benar Serius Masalah Ekonomi Bapak Dipulihkan Itu Perkara Besar Tidak Dia yang Punya Segala Segalanya Kecil Sekali Permasalahan Masalah Apalagi Pak Pokoknya Masalah Apa Saja Yang Bapak Ibu Sekarang Pikirkan Coba Pikirkan Buat List Buat Daftar Masalah Apa Saja Masalah Ekonomi Masalah Rumah Tangga Masalah Konflik Masalah Kehormatan Masalah Kemuliaan Masalah Usaha Bisnis Pekerjaan Kecil Sekali Bagi Tuhan Yang Besar Adalah Kalau Masalah Pertoba Pertobatan Ya Pertobatan Yesus datang Bukan untuk Memerintah Dia sebagai Raja Malah untuk Melayani Biasanya Raja Harus Dilayani Yesus Sebagai Raja Dia Harus Melayani Makanya Luar Biasa Kita Tutup Alkitab Kita Yang Pertama Apa Dari Kitab Hagai Jakaria Kita Belajar Apa Yerusalem Apa Pasti Dipulihkan Bu Yang Saat Ini Kacau Mengalami Kehidupan Yang Rumet Yang Ribet Yang Kompleks Firman Tuhan Bilang Kadang-kadang Dari Kacauan Itu Dia Akan Memperlihatkan Kemuliaan Yang Kedua Dia Yerusalem Melahirkan Apa Misias Misias Dan Kita Bersyukur Karena Dari Yehudalah Keluar Misias Itu Tapi Kita Tidak Harus Cukup Merasa Terhormat Karena Kita Anak Allah Posisi Kita Sebagai Anak Allah Tidak Tidak